Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di ART Idawati menghimbau kepada pengurus TP PKK Gampung di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang untuk menjadi leading sektor dalam mendukung aksi pencegahan dan juga penanganan stunting di Aceh. Aksi tersebut, kata dia, telah menjadi program prioritas pemerintah Aceh untuk mengurangi dan juga mencegah jumlah penderita stunting di Aceh. Penegasan tersebut disampaikan dia saat menjadi narasumber dalam acara pelatihan manajemen bagi TP PKK Gampung sekabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang di Hotel Arabia Banda Aceh Minggu 24 Maret 2019. Dia menjelaskan aksi pencegahan stunting tersebut bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Aceh sampai pada angka 0%. Menurutnya berdasarkan survei, saat ini angka presentasi anak balita yang mengalami stunting masih relatif tinggi. Ia berharap pada tahun 2045, saat bangsa Indonesia mendapatkan bonus demografi, anak-anak Aceh telah terbebas dari stunting. Untuk mencegah dan juga menurunkan stunting, dia juga memaparkan beberapa upaya yang harus dilakukan oleh anggota TP PKK Gampung itu. Di antaranya menggalakkan gerakan isi piringku yang termasuk dalam program Rumah Gizi Pemerintah Aceh. Selain itu, istri PLT Gubernur Aceh juga menyuruhkan kepada kader PKK Gampung di dua kebupaten tersebut untuk menumbuhkan rasa solidaritas dalam masyarakat.